assalamualaikum teman-teman hari ini saya mau masak tahu untuk bahan yang sudah saya siapkan ya teman-teman nah disini saya menggunakan satu potong tahu nah ini satu potong kemudian potong jadi dua saja ya teman-teman nah seperti ini kemudian disini saya potong lagi jadi empat ya separuh potong saya potong jadi empat nah seperti ini untuk teman-teman disesuaikan saja ya mau tahu bagaimana cara motongnya ya mau dijadikan seberapa banyak karena kalau satu potong dijadikan delapan itu sangat tebal ya kemudian siapkan untuk campuran ya teman-teman Nah untuk campuran disini saya menggunakan wortel ya Nah di sini saya siapkan wortel saya tata di piring saja nah seperti ini ya teman-teman kemudian taburi dengan sedikit tepung maizena enggak usah terlalu banyak ya sedikit saja nah seperti ini ini fungsinya adalah untuk melikatkan ya kemudian ambil satu potong tahu taruh di sebelah sini nah seperti ini nah seperti ini lalu taburi di atasnya dengan sedikit tepung maizena lagi ini fungsinya juga untuk melikatkan nah biar likat seperti ini kemudian siapkan untuk campuran udang ya teman-teman nah ini udang saya juga menggunakan secukupnya saja ya kurang lebih delapan ekor nah ini udang tidak saya bumbui ya teman-teman Nah kita ambil satu saja ambil satu ekor taruh di atasnya Nah seperti ini ya teman-teman seperti ini lakukan sampai bahan habis Nah ini teman-teman untuk wortel tahu dan udang sudah selesai ya kemudian kita tinggal untuk memasaknya nah bagi teman-teman yang mau hasilnya lebih cantik ya lebih rapi silahkan teman-teman menggunakan tahu telur karena tahu telur itu bulat ya jadi akan lebih cantik dan tentunya juga akan lebih enak lalu didihkan air ya teman-teman kemudian masukkan ini ya tahu Wow Nah seperti ini ini kemudian tutup gunakan api sedang steam kurang lebih 4-5 menit biarkan dulu kemudian di satu mangkuk siapkan untuk bumbu ya teman-teman nah tambahkan dua sendok makan kecap asin kalau kurang silakan ditambahkan setengah sendok makan saus tiram satu sendok teh gula pasir merica bubuk secukupnya atau seperempat sendok teh kemudian tambahkan setengah sendok teh tepung maizena tambahkan dua dua sendok makan air ini air nanti kalau kurang sekiranya kurang silahkan ditambahkan ya teman-teman nah ini diaduk rata ya bagi teman-teman yang suka penyedap rasa silahkan ditambahkan dan bagi teman-teman yang suka pedas ya silahkan ditambahkan saus sambal kemudian siapkan satu batang daun bawang dan potong kecil-kecil ya teman-teman seperti ini ya untuk teman-teman disesuaikan saja ya mau dipotong agak sedikit panjang juga silahkan Nah kalau teman-teman tidak ada daun bawang teman-teman bisa menggunakan daun seledri atau daun ketumbar itu juga akan lebih enak ya lebih wangi tentunya dan kalau tidak ada tidak dikasih juga tidak apa-apa tetap saja enak wangi dan pastinya juga tetap saja terlihat cantik ya untuk penampilan tahu dan udang sudah waktunya ya teman-teman kemudian kita buka Wow ini sudah mateng ya kemudian kita angkat nah ini teman-teman untuk kuah penyetiman ya taruh di wajan ya atau di panci ini untuk bumbu itu ya untuk bumbu sausnya kuah sudah mendidih ya teman-teman kemudian masukkan bumbu saus tadi lalu diaduk rata ya Nah ini teman-teman sudah mulai mendidih lagi ya ini kuah jangan terlalu kental dan jangan terlalu encer sambil diaduk-aduk jangan lupa tes rasa ya teman-teman apa yang kurang silahkan ditambahkan ya sekiranya bumbu sudah pas ya rasa sudah oke kemudian siap untuk diangkat kemudian taruh bumbu saus di atasnya nah seperti ini ya teman-teman dan kemudian taburi daun bawang di atasnya ini asal tabur saja ya Nah itu tadi bagaimana cara masaknya ya teman-teman mudah saja simpel saja jadinya seperti ini ya resep wortel tahu dan udang resep yang simpel saja ya cara buatnya mudah saja cepat dan yang pasti rasa juga enak tentunya bahan pun juga mudah didapat ya teman-teman harga juga murah meriah resep yang simpel dan enak ini kalau teman-teman kalian tidak mencoba tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya ya rasa yang begini sedap gurih nikmat tanpa penyedap rasa nah untuk bumbu disesuaikan saja ya teman-teman boleh ditambahkan dengan itu ya merica hitam lada hitam dan boleh juga ditambahkan dengan minyak wijen ataupun saus tomat tentunya itu akan lebih sedap resep ini kalau teman-teman tidak mencoba tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya ya silahkan dicoba resepnya ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya terima kasih nah ini teman-teman dan kemudian kita mencicipi resep masakan yang sudah matang ya kita pertama-tama makan udang dulu ya teman-teman nah jangan lupa bismillahirrohmanirrohim berdoa sebelum makan udangnya sangat enak ya teman-teman ho xiong hau tahu ini tahu dari penjualnya sudah matang ya teman-teman jadi untuk nyetim pun juga tidak usah terlalu lama dan udang juga begitu ya kalau nyetim udang udang atau menumis udang atau menggoreng udang ya yang ditumis-tumis itu kalau terlalu matang itu udang akan sepau ya teman-teman jadi kurang enak dimakan nah kita cicipi tahu tahunya sangat lembut bumbu sangat terasa tapi ini kalau teman-teman menggunakan tahu telur kayaknya lebih enak dan hasil setiman juga lebih cantik ya disini saya menggunakan tahu sutra ya teman-teman jadi tahunya lembut banget seperti itu ya kalau disini namanya tahu fufa atau seperti jeli ya kurang lembut lagi dan ini ada hong lopak ya teman-teman atau wortel wortelnya tidak terlalu lembek jadi sangat pas di mulut enak untuk menggoyang lidah rasa wortelnya yang sangat manis sangat lezat Nah silahkan resepnya dicoba di rumah masing-masing ya ini resep ini kalau teman-teman tidak mencoba tentunya akan rugi banget ya dan untuk udang ini boleh diganti lagi dengan daging ya teman-teman daging ayam cincang daging sapi cincang daging ikan juga boleh ya nah hmm enak banget silahkan dicoba di rumah ya teman-teman selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati